Duhai pecinta dalam kesendirian, betapa dirimu mewah dalam sunnah, bergaun imajinasi, berkalung diksi-diksi, juga bertongkat puisi musim semuanya. Berbilang pun nama, bersaksi pada perjalanan jiwa dan hampa beradu teman, melabur rindu, bukan lantaran temur rindu tak jumpa pelabuhan, melainkan pelabuhan telah dipesan dan diciptanya tiada sembarang, di batas tatapnya, disekat ingatnya, disimpul senyumnya, bahkan di kedalaman nafas dan pejabatnya. Wahai pecinta dalam kesendirian, sungguh mereka telah mengatakan yang tidak-tidak tentang duniamu, tentang dunia yang banyak menyimpan untayan mutiara, yakut dan zamru, dunia para penggembala hati, penjiwa, pengolah seolah berbuah-buah, penyambung rindu berujung teman. Kesendirian bukanlah kerendahan, sebagaimana kerendahan juga para perendah, ia tak memiliki aib, bahkan ia pemikul aib terkuat dan penutup rahasia layaknya kotak Pandora. Duhai engkau, sepecinta dalam kesendirian, engkau adalah kemewahan yang ditunggu oleh pelabuhan, demi temu yang dirinya. Kembali pulang, kepada palu, aku memandang, pada tepian batas yang tak mampu disentuh jemaat, Pada tepian sisi yang terbatas sekat-sekat iman, mencium wangi si pencuri baik-baik puisi, aku menetapinya, tanpa mampu menutupinya. Aku melihatnya, pada rintik hujan berbalik kampung, pada irama bumi tertabuh rintik yang mematuhi, merungkuh tubuh si perampah syair dan larut. Aku mengharapinya, tanpa mampu menghirupi. Aku menyapahinya, pada riak-riak hingga di pelataran senja, pada remang cahaya pengantar sungguh terjadi, Memangis yang punya nama pada rasa terjadi. Aku menangis, tanpa mampu menangis. Tertama pun terlambang, kembailah pada pulang, merebah di palu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!